Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktek jual-beli data nasabah bank melalui situs temanmarketing.com. Jual-beli data nasabah digunakan untuk tindak kejahatan perbankan. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 4 pembobol kartu kredit. Keempat pelaku tersebut adalah IS yang merupakan pemilik situs dan penjual data nasabah. IS mendapat data nasabah dengan cara membeli dari situs-situs lain yang sudah diblokir. Sementara itu ketiga pelaku lainnya NM, TA, dan AN sebagai eksekutor untuk melakukan pembobolan rekening. Sindikat pembobolan nasabah kartu kredit bank mengaku telah beraksi 20 kali dengan nilai transaksi mencapai 500 juta rupiah. Pelaku, sindikat pelaku ini memberi atau membeli, maksud saya membeli, membeli database berkaitan dengan data-data kartu kredit dari berbagai bank. Menelpon ke pihak bank yang berpura-pura seolah-olah sebagai korban dan meminta kepada pihak bank agar kartu kreditnya diganti menjadi kartu kredit yang baru. Dengan alasan kartu kreditnya hilang atau berusaha. Ngurus dengan cara berpura-pura sebagai pihak bank, sebagai pegawai bank, menelpon korban dengan mengatakan bahwa di kartu kredit korban dipakai. Ada transaksi yang mencurigakan dengan nilai yang besar. Sehingga korban merasakan, oh itu bukan punya saya, itu terbuat transaksi saya. Berarti ini mau saya melokir? Ya, silahkan melokir. Nah, itu dari permintaan dari pihak sekorban. Akhirnya, si pelaku mengatakan, kalau ini mau kita melokir, tolong berikan otp-nya dan tanggal.